Intro Megan Marker dan Pangeran Harry patok tarif 14,3 miliar untuk 1 kali pidato Megan Marker dan Pangeran Harry tampaknya tengah giat mencari penghasilan sendiri setelah mundurkan diri dari tugas resminya di kerajaan Inggris Salah satu caranya melalui pidato alias speech yang mereka berikan di depan umum Melansir Pegisik, Minggu 8 Juni 2020, Megan dan Harry siap mematok tarif hingga 1 juta USD atau kurang lebih 14,3 miliar untuk 1 kali pidato Pekan lalu, Megan dan Harry diketahui baru saja bernaung dengan agensi speaking bergensi Walker Agency Ini merupakan agensi yang menaungi public figure kelas atas seperti Barack Obama, Michelle Obama, Hillary Bill Clinton dan presenter kondang Amfrah Winfrey Walker Agency sendiri diketahui memang spesialis mematok tarif mencapai 1 juta USD untuk jajaran klien terlaris mereka tersebut Dalam pidatonya, Megan dan Harry akan membicarakan serta menyampaikan topik-topik yang dinilai penting dalam aspek kehidupan dunia global saat ini Contohnya, topik yang berhubungan dengan isu-isu sosial mulai dari keadilan ras, keseteraan gender, kesehatan mental, masalah pada perempuan dan anak perempuan sampai masalah yang menyangkut soal lingkungan Banyak bidang dan topik yang dibahat dalam pidato Megan dan Harry yang akan terkait dengan nilai-nilai dasar dan misi RCWEL Organisasi baru Sang Dug dan Doses Apsasek Walker Agency mengharapkan pasangan ini untuk berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai masalah-masalah keadilan rasial Nantinya, pasangan kerajaan ini akan terlibat dalam diskusi menderat pidato utama dan forum komunitas saat mereka mulai karir mereka jauh dari ikatan keluarga kerajaan dan monarki Inggris Sebuah sumber menegaskan bahwa Begitu Sasek dapat kembali bekerja sendiri Pasangan ini diharapkan untuk berpartisipasi dan fokus pada keterlibatan yang menyoroti masalah sosial dan permasalahan penting bagi mereka dan dunia Seperti keadilan rasial, gender, keseteraan, dan pelestarian, dan kebudayaan lingkungan Ketiga subjek tersebut adalah hal yang dipromosikan Harry dan Megan selama bekerja sebagai bangsawan senior yang aktif Pasangan ini juga diharapkan dapat berbicara tentang kesehatan mental topik lain yang vokal disorakan oleh Harry dalam beberapa tahun terakhir Sebab-sebab yang akan difokuskan Harry dan Megan dalam keterlibatan mereka di masa depan diharapkan berkaitan dengan fondasi dan misi organisasi dari nirlaba mereka yang baru, yaitu Arsewell Sebelumnya, musim semi ini Pasangan ini mengumumkan perkembangan Arsewell yang namanya diambil dari putra mereka yang berusia satu tahun Arse, Mountbatten, Windsor Namun, karena krisis kesehatan global saat ini keduanya menunda peluncuran organisasi nirlaba milik mereka dan secara pribadi bertemu dengan para pemimpin dan organisator sebagai bagian dari gerakan Black Lives Matter Harry dan Megan tidak memiliki rencana ikut serta dalam perjanjian untuk menjadi pembicara dalam waktu dekat Meskipun itu mengenai keluarga kerajaan dan telah menandatangani perjanjian hanya dengan Harry Walker The Sussex juga tidak terikat pada agensi lain untuk tujuan apapun Berita terbaru selanjutnya dari Harry dan Meghan Pangeran Harry dan Meghan Markle ikut boycott Facebook Pangeran Harry dan Meghan Markle ikut mendukung kampanye anti-rasisme lewat gerakan boycott dengan tajuk stop hate for profit yang ditujukan kepada perusahaan teknologi Facebook Seruan berisi pesan ajakan boycott untuk tidak berikan di layanan media sosial milik Mark Zuckerberg pada bulan Juli 2020 Media Harper Bazaar melaporkan seorang jurubicara Harry dan Meghan telah mengonfirmasi berita itu kehadapan publik Selain itu, sebuah sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan bahwa Sang Pangeran tengah mengerjakan sebuah proyek anti-rasisme secara online Saat kami mengembangkan Arcewell yang merupakan salah satu bidang yang ingin ditangani oleh duk dan dosis absasek Termasuk pidato kebencian online Dan kami telah bekerja dengan hak-hak sipil Dan anti-deaf mesen leak yang menyerukan perubahan struktural ke dunia online kami Diketahui, gerakan stop hate for profit digelontorkan sejumlah pihak pada 9 Juni 2020 lalu Menyusul tewasnya George Floyd yang menjadi korban kebrutalan petugas kepolisian Minneapolis, Amerika Serikat Dan menimbulkan gelombang protes di seluruh dunia Ajakan boycott kemudian ditujukan kepada Facebook setelah perusahaan tersebut menolak menghapus konten unggahan Presiden Donald Trump Yang mengancam bakal menerapkan tindakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa Kampanye tersebut mendesak para perusahaan besar untuk memikirkan kembali anggaran belanja iklan mereka di Facebook Sampai media sosial itu memiliki kebijakan yang lebih ketat Imbasnya, saham raksasa media sosial tersebut anjok dan menghikis kekayaan Mac Zuckerberg selaku CEO dan pendiri Facebook Insider melaporkan kekayaan senilai 7,21 miliar USD atau setara dengan Rp102,6 triliun Sementara Pangeran Harry merasa bersalah jauh dari keluarga kerajaan selama pandemi Keputusan Pangeran Harry untuk mundur sebagai anggota senior kerajaan Inggris dan tinggal jauh dari keluarga terus di sorot media Ia dikabarkan merasa bersalah dan kesulitan beradaptasi tinggal di Los Angeles bersama Meghan Markle dan putranya Semua tertuang dalam buku Royal Edward The Inside Story of Harry and Meghan Ditulis Andy Tillet dan Dylan Howard Sang Pangeran berusia 35 tahun itu semakin merasa bersalah setelah mendapat kabar Pangeran Charles Positif COVID-19 pada Maret 2020 lalu Seorang sumber menyebut di atas semuanya ia merasa terisolasi Hal itu jauh dari situasi ideal Harry yang awalnya merasa senang tentang kepindahannya kini merasa Diam-diam sedang disiksa Dikutip dari laman The Sun, Senin 29 Juni 2020 Pangeran Harry dikabarkan merindukan keluarganya saat menjalani karantina mandiri di Kediaman Taylor Perry Yang berharga 14,5 juta pound sterling Harry dikabarkan mengalami stres karena jauh dari keluarga kerajaan Ia merasa terkunci di negara yang tidak diketahuinya Dikutip dari laman ET Online Sumber kerajaan mengklaim bahwa Harry tengah dilanda rasa rindu pada keluarga kerajaan di Inggris Apalagi di tengah pandemi COVID-19 Harry tentu mengkhawatirkan kesehatan keluarganya Namun karena perbedaan waktu Mereka sulit berkomunikasi Mereka tengah terisolasi di sebuah tempat asing dan terputus dari keluarga Apalagi perbedaan waktu membuatnya makin sulit untuk berbicara dengan keluarga di Inggris Ujar seorang sumber Sahabat baik Harry, Jane Goodall Mengungkapkan Harry tengah dihadapkan dengan tantangan dalam hidupnya Setelah ia memutuskan hengkang dari kerajaan Sumber lain mengatakan bahwa Harry tengah mengalami masa transisi Yang sulit setelah pindah ke Amerika Serikat Pasalnya kepindahan tersebut tak berjalan mulus sesuai harapan Harry Hal tersebut membuat pengeran Harry stres sejak pindah Itu tidak mudah ujar seorang sumber Tetapi sumber dalam juga menyebutkan Meghan melakukan sebaik mungkin untuk mendukung suaminya Beradaptasi dengan kehidupan barunya Ia meyakinkan bahwa saat semua kembali normal Harry akan mencintai hidup barunya di LA Meghan ingin membawanya hiking dan berbicara tentang klub polo lokal Dan bagaimana Harry sangat menyukai selancar sambung sumber itu Kondisi Harry itu terungkap setelah pasangan tersebut diperkirakan bisa Mendapat jutaan dolar setelah dilaporkan mereka menaikkan kontrak dengan agensi pembicara yang sama dengan pasangan Obama Menurut laporan tersebut Harry Meghan bergabung dengan Harry wakil agensi sebagai karir perdana mereka setelah pindah ke Hollywood Tentang undangan dari produser James Bond Sementara itu terungkap bila produser film James Bond ingin agar Harry dan Meghan hadir di premiere film Agent 007 terbaru di Hollywood nanti Hal tersebut dinilai potensial akan menciptakan konflik baru dengan William dan Kate Produser film Not Time 2D yang dibintangi Daniel Craig itu diprediksi akan menjadi book of life di negeri Paman Sam Prioritas utama mereka akan menghadirkan Harry dan Meghan dalam pemutaran perdana di Los Angeles pada November mendatang Sementara William and Kate kemungkinan akan hadir dalam premiere film di London seminggu sebelumnya Setelah Meghan Harry mengundurkan diri sebagai ongkota senior kerajaan Inggris Pasangan itu sempat tinggal di Kanada sebelum pindah ke L.I. agar bisa dekat dengan ibunda Meghan, Doria Raglan Pasangan tersebut beberapa kali kedapatan melakukan beberapa kerja sosial selama tinggal di Amerika Serikat Termasuk membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan Terima kasih telah menonton!